Intro Kalau pemirsa senang sekali program Hot Economy kembali menyapa Anda pada hari ini program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia Bersama saya Kevin Egan inilah Hot Economy Intro Pemirsa ketidakstabilan ekonomi global telah menjadi normal baru dalam deskripsi ilmu dan praktik kegiatan ekonomi Indonesia sebagai salah satu entitas ekonomi dunia harus mampu menyiasati instabilitas tersebut Bank Indonesia optimis secara fundamental ekonomi Indonesia bisa melanjutkan pertumbuhan apalagi didukung oleh stabilitas regional di Asia Tenggara Indonesia diyakini bisa menyiasati ketidakpastian ekonomi global yang saat ini masih terus berlangsung Acuannya bisa dilihat dari kelihayaan Indonesia menghindari gejolak pasar keuangan yang terjadi pada 2008 dan 2013 Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoya memaparkan ekonomi Indonesia yang bisa tetap tumbuh di saat ekonomi global melambat menjadi satu indikator positif Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat naik 5% lebih pada tahun 2016 ditopang oleh konsumsi domestik yang menghidupkan kembali ekspor dan investasi Faktor lain yang mendukung adalah stabilitas keuangan Hal ini dapat dilihat melalui inflasi yang berhasil ditekan pasca krisis tahun 2013 sebesar 8,4% ke angka 3,61% pada bulan Maret 2017 lalu Di sisi perbankan, pada bulan Januari 2017, rasio kecukupan modal tercatat sebesar 23% dan kredit bermasalah mencapai 3,1% gross atau 1,4% net Agus menambahkan, membaiknya daya tahan ASEAN terhadap pengaruh dari luar membuat ekonomi Indonesia dirasa cukup bertahan terhadap gejolak yang ada Dalam 15 tahun terakhir, misalnya, nilai pertumbuhan ekonomi di ASEAN meningkat sebesar 5,5% atau melampaui pertumbuhan ekonomi global yang hanya berada pada level 3,9% Sementara itu, nilai perdagangan di kawasan ASEAN adalah sebesar 6,9% terhadap nilai perdagangan global pada 2015 Adapun nilai investasi asing langsung di ASEAN mencapai 121,9 miliar dolar AS per tahunnya Pada 2007 hingga 2015, jumlahnya mampu mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 29,8 miliar dolar AS per tahun Tim Liputan, Berita 1 Ketidakpastian ekonomi global menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari terutama setelah Amerika Serikat serius menerapkan kebijakan proteksionisme Selain itu, sejumlah sentimen lain seperti jelang pemilihan presiden di beberapa negara di Eropa dan wilayah semenanjung Korea yang terus memanas Bisakah Indonesia tetap optimis? Bagaimana terobosan fiskal dan moneter Indonesia? Terutama untuk penguatan ekonomi domestik dalam rangka menyiasati ketidakpastian global Kita akan membahas hal tersebut bersama dengan Kepala Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Terita Segara bersama dengan staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi Wijayento Samirin, Pak Wijay dan juga Pak Terita Terima kasih telah di bersama kami Saya mungkin pertama kepada Pak Terita dulu Pak Terita, kalau kita cermati dari pernyataan Gubernur Bank Indonesia yang menyatakan bahwa kita optimis dengan ketidakpastian global yang kira-kira akan terjadi pada saat 2017 ini setidaknya Ini mungkin bisa dialogberasikan lebih lanjut lagi Pak Terita Apa yang kemudian membuat Bank Indonesia sebetulnya optimis meskipun ada ancaman ketidakpastian global tersebut Pak? Ya, optimisme ini sebetulnya kita bukan hal yang dadakan ya tapi kan kita sudah, ketidakpastian global itu sudah kita identifikasi sejak beberapa waktu yang lalu sehingga kita siap-siapnya itu juga sudah beberapa waktu yang lalu bukan sekarang-sekarang aja dadakan jadi optimisme itu bisa kita lihat dari beberapa indikator ekonomi makro ya seperti pertumbuhan kita masih tetap kita harapkan antara 5,0 sampai 5,4 persen untuk tahun 2017 ini yang tahun-tahun sebelumnya juga masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara di dunia yang lain apalagi negara-negara maju yang pertumbuhannya itu masih relatif sangat rendah Jepang itu hanya 0,5 persen kemudian negara-negara di ASEAN lainnya memang masih tumbuh positif, bagus hanya negara-negara kecil saja yang tumbuhnya tinggi tapi kalau di antara G20 Indonesia itu tingkat pertumbuhannya ranking 3 setelah India dan Cina itu Indonesia 5,2 persen itu masih cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain kemudian indikator yang lain inflasi kita terkendali 2 tahun terakhir inflasinya rendah meskipun tahun ini ada ancaman inflasi bisa lebih dari 4 persen tapi itu kan kita koordinasikan dengan baik dengan pemerintah ya untuk supply-nya kemudian untuk administered prices-nya juga timing-nya kapan pemerintah kalau ingin menaikkan timing-nya untuk harga barang-barang yang diatur pemerintah atau yang administered prices tadi kemudian juga dari sisi eksternal karena account defisit juga terkendali masih hanya sekitar 2 persen defisitnya dibandingkan dengan 2-3 tahun yang lalu yang bisa mencapai 4 persen bahkan kalau 2 bulan terakhir neraca perdagangan kita kan surplus yang terakhir bulan Maret lalu surplusnya itu mencapai 1,23 miliar dolar Amerika ini sangat mengembirakan hanya memang kita tidak boleh komplesen jangan merasa puas diri ini tetap kita harus waspada karena ketidakpastian global itu masih meliputi kita sampai saat ini berarti mungkin ancaman sirus kita adalah komplesen itu tadi ya ya betul tantangannya ya kita memang saat ini kondisinya stabil kita lihat perbankan kita tadi juga dinyatakan stabil rasio permodalannya bisa mencapai sekitar 23 persen NPL-nya relatif rendah jadi kalau lihat besaran-besaran ekonomi makro kita optimis baik salah satu kemudian target dari Presiden Jokowi itu ingin membuat Indonesia ramah investasi ya Pak Dirtaya ini kalau saya cermati ada dana asing yang masuk sebesar 96 triliun sampai 21 April nah ini tandanya apakah memang Indonesia kalau dari sudut pandang Indonesia ini sudah cukup baik sebetulnya untuk menggunakan investor termasuk ke dalam kalau kita cermati dari dana yang masuk iya memang dari dana yang masuk ya di 2017 ini sangat besar meskipun di 2016 itu dana yang masuk itu hanya sekitar dalam satu tahun itu hanya sekitar 60 triliun ya untuk ini karena ada shock di waktu terpilihnya Pak Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat itu ada shock dan cukup ini ada beberapa yang keluar tetapi dari indikator nilai tukar yang stabil bahkan beberapa hari setelah itu nilai tukar kita malah menguat sementara di negara-negara lain nilai tukarnya itu melemah kemudian dari dana yang masuk itu masih masuk terus meskipun utamanya itu dari masuknya itu ke surat utang negara SPN atau juga ke portfolio saham jadi kalau bisa dilihat akhir-akhir ini bahkan itu yang masuk ke saham itu cukup deras terlihat dari indeks harga saham kita yang terus menaik baik saya kepada Pak Widja Pak Widja sekarang dari pemerintah apakah sama optimisnya dengan Indonesia dan kemudian langkah-langkah apa sebetulnya sudah disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian global paling tidak sepanjang 2017 Pak Widja jadi kalau secara moneter tadi disampaikan oleh Pak Tirta bahwa kondisi kita sangat fit kita resilient terhadap perubahan ekonomi global yang menjadi tantangan pemerintah sekarang adalah mengkonversi stabilitas moneter itu menjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi kalau kita berbicara target pertumbuhan ekonomi 5% rasanya tidak perlu terlalu moyo tetapi kita lihat juga bahwa Pak Jokowi mencanangkan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi 5,6% artinya kita harus bekerja keras mengefektifkan setiap peluang dikonversi menjadi pertumbuhan misalnya terkait dengan fiskal anggaran pemerintah bagaimana supaya peran anggaran pemerintah ini spending pemerintah terhadap pertumbuhan itu optimal bagaimana mengefisienkan penerimaan pajak kemudian bagaimana mengefisienkan alokasi ke tempat-tempat yang produktif kemudian yang ketiga setelah dialokasikan dengan baik bagaimana diimplementasikan secara efisien governance yang bagus ini merupakan area yang sekarang menjadi fokus pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi juga bagaimana upaya pemerintah untuk menarik dana asing masuk supaya likuiditas keuangan kita itu baik sehingga suku bunga bisa dijaga tingkatnya tidak terlalu tinggi ini juga merupakan sesuatu yang sedang dilaksanakan dalam konteks ini upaya untuk mendorong supaya Indonesia masuk dalam investment grade itu sesuatu yang sangat strategik saya yakin ketika Indonesia akhirnya menjadi investment grade tadi yang disampaikan oleh Pak Tirta tadi masalah current account, balance of payment itu relatif tidak terlalu mengkhawatirkan untuk periode yang jangka menengah-menengah Pak Widja, mungkinkah kita menarik investor masuk ke dalam Indonesia kalau kita cermati berbagai negara di dunia mungkin khususnya Amerika Serikat yang ini mungkin sedang berlomba-lomba untuk menarik dana masuk ke dalam negara mereka kita bisa mampu itu? saya yakin bisa karena begini apapun situasinya Indonesia itu menjanjikan potensi pertumbuhan yang luar biasa ke depan faktanya kalau kita berbicara FDI saja tahun lalu kita mencapai rekor FDI tertinggi dalam sejarah Indonesia itu terjadi di era di mana ekonomi global sedang tidak stabil arah di mana kita di dalam negeri sedang melakukan konsolidasi itu pun kita berhasil menarik FDI yang sedemikian besar jauh lebih tinggi daripada Malaysia jauh lebih tinggi daripada Filipina dan negara sekitar ya memang kita masih kalah dibandingkan Singapura tapi ini menunjukkan potensi kita yang luar biasa dan ini dilihat oleh mereka yang ada di luar kita tidak perlu khawatir dengan kebijakan ruang Trump kita tidak perlu khawatir dengan pemilihan presiden beberapa Eropa itu tidak akan banyak berpengaruh jadi begini berbagai dinamika yang terjadi di Amerika dan di Eropa tentunya ada dampak bagi Indonesia tapi seperti yang kita dengar dari Pak Tirtar tadi BI, OJK, LPS, dan lain sebagainya sudah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan kondisi keuangan kita nah, kita lihat ekonomi Indonesia ini kan dari sisi ukuran sangat besar interaksi ekonomi Indonesia dengan ekonomi global pun juga sangat minimal kalau kita lihat dari ekspor dan import jadi secara natural kita mempunyai resiliensi yang baik terhadap pengaruh ekonomi global baik, kita lanjutkan lalu kita di segmen selanjutnya Pak Wija, pemirsa ekonomi akan segera kembali terima kasih selamat menikmati selamat menikmati